seorang mutakin yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ad-bariyyat surat ke-51 surat ke-51 di ayat yang ke-15, 16, 17, dan ke-18 innal muttaqina fi jannatin wa'uyun akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qubla dhalika muhsinin kanu qalilam minal laylima yahja'un wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berada di jannahnya mereka mendapatkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka yang adalah mereka sebelum itu melakukan perbuatan baik kanu qalilam minal laylima yahja'un adalah mereka di waktu malam sedikit tidurnya adalah mereka di waktu malam sedikit tidurnya kanu adalah mereka para sahabat ada yang memberikan tafsiran seperti itu adalah mereka orang-orang yang bertakwa secara umumnya qalilam minal layli sedikit sekali dari waktu malamnya mayah ja'un dari tempat tidurnya digunakan untuk apa nonton sinetron inna lillahi wa inna ilahi roji'un nonton balbalan astaghfirullah kalau ramadhan nih pegangan kita kanu qalilam minal laylima yahja'un adalah mereka di waktu malam sedikit tidurnya mereka gunakan waktu malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah berakrab-akrab dengan Allah subhanahu wa ta'ala berakrab-akrab dengan Al-Qur'an yang itu menjadi satu bukti bahwa kita mencintai Allah buktinya kita cinta kepada Al-Qur'an keterangan Imam Al-Qur'ubi menyebutkan keterangan Imam Al-Qur'ubi menyebutkan salah satu tanda seorang itu cinta kepada Allah dia cinta kepada Al-Qur'an dan salah satu tanda orang itu cinta kepada Al-Qur'an dia cinta kepada Rasulullah dan tanda orang itu cinta kepada Rasulullah dia cinta kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah di waktu malam mereka beribadah di lawatul quran kalau selain Ramadan yang biasanya kalau Ramadan kita sholat tarawih di masjid, yang sholat tarawih di masjid yang sholat tarawih di masjid karena diantara sebagian kaum muslimin ada yang memilih untuk sholat tahajud atau sholat tarawih di rumahnya masing-masing walaupun dari sekian perselisian ulama tentang mana yang lebih utama sholat tarawih bersama dengan imam di masjid sampai tuntas atau sholat sendirian bisa lebih khusuk di rumah ayat yang dibaca lebih panjang mana yang lebih utama sebagian ulama berpendapat sholat tarawih bersama dengan imam di masjid sampai selesai itu lebih utama daripada sholat sendirian di rumah walaupun ketika dia sholat sendirian di rumah itu bisa berpanjang-panjang di dalam ayat-ayat Al-Quran di dalam berdirinya panjang rukuknya panjang sujudnya panjang sementara kalau di masjid kadang-kadang ya kalau sholatnya kepanjangan di titeni ambil jamaah liat jadwal siapa yang ngisi jadwalnya oh fulan oh ini sholatnya doa titeni minggu depan enggak sholat disini cari masjid yang lain yang kira-kira sholatnya lebih cepat astagfirullah tetapi kedua-duanya itu baik yang tidak baik itu yang kementara alah sholat tarawih gerkoyong unutok yurah maka sholat tapi menyambut remonjolnya seakan-akan ya ya oh kalau dalam bahasa orang bilang persiapan semuanya persiapan semuanya tapi ketika tarawih juga enggak berangkat ke masjid yurah sholat ini ngomak ini ngomak paling-paling jalanannya gerape ya tidak tua tidak muda tidak anak-anak hari ini sama